Intro Inilah Anto Pamuji, pria asal Kukar yang berprofesi sebagai pedagang yang sedang diperiksa pihak penyidik Polsek Tenggarong pada Senin pagi. Di hadapan penyidik, ia mengatakan, istrinya sudah berhubungan bersama Kartolo sudah dua bulan lebih. Anto Pamuji mencurigai istrinya karena HP diperiksa pasti istrinya menolak. Namun Anto berusaha sabar dan tidak mau ribut dengan istri tercintanya. Pada saat istrinya mandi, Anto mengecek gawai istrinya dan melihat percakapan mesra dengan Kartolo. Sampai saat ini kita belum bisa melakukan penyidikan ke arah sana karena yang bersangkutan belum bisa dibintai keterangan. Masih dalam perawatan di rumah sakit perikesit di TKT Negara. Terakhir, kita tadi malam juga ke sana, anggota penyidik ke sana untuk korban AK itu sekarang sudah dirawat di ruang perawatan. Sedangkan saudari EKA EIA masih dirawat di ruang gawat darurat. Sementara itu Kapolsek Tenggarong menjelaskan kondisi kedua korban saat ini membaik. Kartolo saat ini sudah dipindahkan ke ruangan perawatan yang sebelumnya dirawat di UGD dan kondisi EKA, pasca luka bacok yang masih dirawat di UGD. Kedua korban itu diduga masih memiliki ikatan keluarga, namun saat ini masih dalam penyelidikan. Kalau setahu saya itu kira-kira itu kalau dia berhubungan badan, kira-kira saya sendiri curiganya sekitar dua bulan setengah yang lalu. Soalnya saya setiap apa namanya dia pegang HP, setiap dia mau chat-nya tinggal, saya istilahnya, saya dekati, saya dekati tuh dia selalu diiringkan kayak gini, selalunya habis gelap, segala macam itu kan. Memangnya saya nggak mau ribut gitu loh. Soalnya saya kan jualan, takutnya nanti kan katanya orang dulu sih, kalau jualan mau ribut-ribut nanti susah cari makan gitu kan. Untuk pelaku Anto, dikenakan pasal penganiayaan berat, dikenakan pasal 354 ayat 1, hukuman berat dengan penjara 9 tahun mendekam di Jeruji Besi. Dari Kutai Katergara, Zulfi Keras, Ainyus, melaporkan.